Dari karakter laki-laki ini sebenarnya dia tuh awalnya terlalu memaksakan Yang pada akhirnya yaudah nyaman dan jalanin Cuman dari karakter wanita ini dia tuh masih banyak kisah masa lalu yang belum terselesaikan Bahkan banyak orang-orang yang dia sakitin yang pada akhirnya itu jadi doa Sedangkan mereka disini tiangnya masih kayak belum terlalu kuat dan masih belum terlalu yakin Tapi ingin menjalani itu salah Pokoknya akan ada fakta yang terungkap yang membuat media tuh kaget Tapi ditutup-tutupin So Fuji tuh dia sekarang masih tutup buku, tutup kisah Ingin menjalani fokus dengan karirnya Ya kalaupun mau juga cuma sekadar temen jalan kayak main gitu Masih belum menuju serius kenapa? Karena dia tuh kan agak keras ya orangnya Agak keras ketika dikecewakan itu sulit untuk percaya lagi Yang miantautkan disini adanya kisah masa lalu yang belum terselesaikan Menyebabkan kegagalan nanti di endingnya atau saat diresmikan Hari-hari yang makin dekat dengan pelaminan Membuat Tori Khalilintar dan Aliyah Mas Said bertambah sibuk Meski belum ada konfirmasi tanggal pernikahan mereka Tapi banyak yang meyakini waktunya bertambah dekat Malah beredar bocoran bahwa pernikahan akan digelar akhir bulan Juli ini Tapi apa yang terjadi? Ada tanda-tanda yang tidak baik yang dilihat Mian Sebagai anak Indigo Mian justru merasakan aura Torik dan Aliyah yang berbanturan Mereka disebut harus hati-hati serta saling terbuka Agar tidak ada masalah yang muncul Lalu benarkah? Ada persoalan masa lalu yang belum selesai Mungkinkah itu yang akan memunculkan orang ketiga Di dalam rumah tangga mereka? Jangan dulu berlalu Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Kisah Asmara Torik Berkali lintar dengan Aliyah Masaid Dipastikan segera berlabuh di pelaminan Kini keduanya tengah mengebut Mempersiapkan segala sesuatunya Untuk tanggal kebahagiaan mereka Tapi itulah yang terjadi Ada tanda-tanda yang kurang baik Dilihat oleh Mian Yang dikenal sebagai anak Indigo Lewat medium air putih, satu gelas Mian melihat ada sinyal buruk Dalam pernikahan Torik dan Aliyah Termasuk aura mereka yang saling berlainan Namun demikian Terlepas dari pandangan batin Mian Torik dan Aal makin sibuk Mengejar kesiapan pernikahan Mereka juga sudah memposting suasana pre-wedding Yang digelar di halaman Pura Mangkun Negaran Solo Tapi benarkah pernikahan akan digelar Akhir bulan Juli ini Kalau dari segi aura Ini tuh agak bentrok Aura keduanya agak bentrok Dan kalaupun dipersatukan Ini harus benar-benar saling terbuka Jangan menyimpan beban satu sama lain Unok-unok jangan disimpan Tapi harus banyak komunikasi lagi lebih dalam Karena jika komunikasinya tidak stabil Dan banyak ditutup-tutupin Ini banyak persoalan Bahkan yang ditakutkan adalah Sepertinya ada pertengkaran yang luar biasa di hubungan mereka Untuk dari karakter laki-laki Ini sebenarnya Dia tuh awalnya terlalu memaksakan Terlalu memaksakan Yang pada akhirnya ya udah nyaman dan jalanin Cuman dari karakter wanita ini Dia tuh masih banyak Kisah masa lalu yang belum terselesaikan Bahkan banyak orang-orang yang dia sakitin Yang pada akhirnya itu jadi doa Mendengar prediksi Mian yang agak-agak mencemaskan Mungkinkah pernikahan Torik dan Alia Belum matang untuk menikah Mian bukan menyoroti soal kematangan dan kesiapan Sejoli itu untuk menikah Mian justru melihat waktunya saja yang belum tepat Sehingga ada indikasi belum terlalu yakin Untuk menjalani hidup bersama Dalam waktu panjang Bahkan hingga maut saling memisahkan Kalau untuk nikah lebih cepat Bukan sih ini Cuman waktunya aja yang tidak tepat Sedangkan mereka disini Tiangnya masih kayak belum terlalu kuat Dan masih belum terlalu yakin Tapi ingin menjalani itu salah Ya sebentar lagi nanti aku pasti kabarin teman-teman Insya Allah Menuju pelaminan yang tanda-tandanya makin terlihat jelas Torik dan Alia diharapkan lebih bar hati-hati Bukan hanya godaan yang akan muncul Sebagai penghalang pernikahan Tapi ternyata masih ada cerita dari masa silam Sebelum pernikahan di gelar pun Akan ada isu-isu yang membuat publik bertanya-tanya Isu tersebut berhubungan dengan masa lalu Yang belum benar-benar berlalu Yang belum benar-benar berlalu Yang membuat mereka itu kayak Terus akhirnya dicari tahu dan akhirnya fakta Pernikahan Torik dan Alia memang semakin dekat Melihat persiapan yang terus dikebut Tapi benarkah akan ada kisah orang ketiga Di tengah kebahagiaan rumah tangga mereka kelak Mungkinkah orang ketiga itu Berasal dari kisah masa lalu Yang belum selesai Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Mata Batin Mian Sebagai anak indigo Mulai mencemaskan situasi rumah tangga Torik dan Alia Jika tidak dijalani dengan saling menerima segala kekurangan Apalagi Masih ada kisah masa silam Yang terus terang belum padam Kemungkinan munculnya orang ketiga Harus selalu diwaspadai Terutama Karena ada kisah-kisah yang belum terselesaikan Mian bahkan melihat Suatu hari nanti akan muncul fakta yang sangat mengejutkan Saat terungkap Fakta ini membuat terkaget-kaget Tapi berhasil ditutupi Dan Persoalan masa lalu yang belum selesai bisa berubah membahayakan Karena mengganggu kelangsungan pernikahan Rumah tangga yang dibangun Torik dan Alia Nanti bisa ikut terkena imbasnya Jika tidak dijalani dengan hati-hati Mereka harus saling membantu Jika ingin pernikahannya langgang Apalagi Masalah-masalah lalu Yang belum tuntas Bisa menjadi sangat sensitif Bahkan sampai menghancurkan rumah tangga Jelas akan mengganggu Menghambat Bahkan ingin menghancurkan rumah tangga Walaupun jadi menikah Dibilang akan lama atau tidak Sebenarnya usia pernikahan itu tergantung keyakinan satu sama lain Seberapa kuat mereka bertahan Seberapa kuat mereka yakin Seberapa kuat mereka sadar Karena dalam hubungan itu Bukan hanya kamu aja yang disakitin Satu sama lain juga saling Merasakan rasa sakit Pasti secara tidak sengaja Jadi Ya dalam hubungan itu Kayak kalau pengen langgang Ya kamu saling membantu Tapi benarkah Torik Sesungguhnya masih menyimpan rasa untuk Fuji Mungkinkah Mereka bertemu kembali Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Tanda-tanda nama Fuji Belum terhapus di hati Torik Dilihat dengan sangat nyata oleh Mian Meski kini Tengah mempersiapkan pelaminan Tapi Torik Masih tetap menyimpan rasa untuk mantan kekasihnya itu Hubungan asmara Torik dengan Aal Yang sudah sampai di fase jelang pernikahan Sejatinya juga diawali dari sebuah pengalihan patah hati Cinta yang sebatas pelarian Tapi faktanya Dari sekedar mengisi waktu kosong Berubah menjadi kesungguhan Yang bahkan siap dibawa ke pelaminan Menyimpan rasa ada Jadi makanya segala sesuatunya yang dia lakukan itu dibuat pengalihan Supaya tidak keingat lagi Sudah terlanjur ya Mau gimana lagi kan Awalnya juga Kasama yang sekarang juga kan Cuman kayak mengisi waktu kosong Mengisi hati yang kosong Padahal ini akan serius Fuji itu dia sekarang masih tutup buku Tutup kisah Ingin menjalani fokus dengan karirnya Ya kalaupun mau juga cuma sekadar teman jalan Kayak main gitu Masih belum menuju serius Kenapa? Karena dia itu kan agak keras ya orangnya Agak keras ketika dikecewakan Itu sulit untuk percaya lagi Hingga jelang par nikahannya Torik sesungguhnya masih berharap bertemu Fuji Begitupun sebaliknya Tapi egoisme mereka kelewat besar Sehingga Tidak ada yang bisa menjadi penyambung perasaan Tapi Mian melihat Masih ada luka di dasar hati Fuji Setelah hubungan asmaranya dengan Torik Kandas Itu Yang membuatnya Kemungkinan mereka bisa bertemu kembali Agak susah Kelak Jika memang ada kesempatan untuk berjumpa Hubungan akan terjalin sebagai sahabat Karena mereka satu sama lain sudah komitmen Untuk menjalani hubungan itu Kayak sudah putus Gak bisa balik lagi Tapi bisa Temenan Cuman karena gengsinya itu loh Jadi kayak Mereka tuh Gak mau memulai dulu Dari awal gitu Jadi Kayak gak bakalan ketemu-ketemu lah Kalau gak ada yang mau mulai dari awal Paling juga di acara nih Ketemu secara tidak sengaja Ya paling cuman siapa Senyum gitu Karena mereka gengsinya Dua-duanya terlalu besar Tanggal pernikahan Torik Halilintar Dengan Aliam Masih Memang masih menjadi teka-teki Tapi sepertinya Sudah tidak lama lagi Karena keduanya Sudah sangat sibuk Mempersiapkan pelaminan Pihak keluarga juga tak ketinggalan Ikut repot mempersiapkan diri Tapi persoalannya Prediksi Mian Ada orang ketiga Yang akan menjadi sandungan Rumah tangga mereka Inilah ganjil Yang akan menguak berbagai misteri Di alam nyata Dan tak kasat mata Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah ganjil Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat Pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda